Kita lanjutkan mengenai masalah Pemeriksaan ahlak tadi ya Jadi ahlak itu merupakan sifat atau watak ya Yang tertanam dalam jiwa manusia Yang keluar secara natural Tanpa difikirkan terlebih dahulu Jadi kalau udah Ahlak itu sudah menjadi sifat kita Ahlakul karima itu sudah menjadi tabiat kita Kemana pun kita pergi Dia akan selalu terbawa-bawa Akan selalu bisa kita buktikan Akan tercermin dalam semua sikap kita Termasuk yang tadi Misalnya kita jadi bos Mentang-mentang jadi bos kita juga Mesti harus bentak-bentak anak buah juga kan gitu ya Mentang-mentang kita jadi atasan Tidak mesti harus bentak-bentak bawahan gitu Jadi semuanya ada aturannya Apalagi kalau misalnya bawahan itu Kalau misalnya kesalahannya tidak terlalu fatal ya Jangan kalau gak perlu dibentak ya gak perlu dibentak memang Tidak perlu Ya diingatkan Diingatkan dan Kemudian dikasih tahu Mana yang salah Justru kalau kita bentak-bentak Dia merasa ini justru Dia akan mudah melawan dan mudah Membangkang Dan malahan mungkin saya yakin Pekerjaannya nanti bisa saja asal-asalan Jadinya gitu Karena dia emosi dalam melakukan suatu pekerjaan itu Nah tapi ketika kita ini Kita berikan nasihat yang baik Saya yakin dia makan malah Subhanallah nih Bos kita baik banget gitu ya Jadi dia juga akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya itu Itu kalau misalnya anak buah yang punya fikiran jernih ya Kalau gak jernih juga susah juga ya Harus dilibas dulu baru kerja baik gitu ya Tapi saya yakin lah insyaallah lah Kalau misalnya kita berikan contoh-contoh yang baik Kita tanamkan sifat-sifat yang baik Akan mempengaruhi suatu pekerjaan itu Orang yang biasanya dibentak-bentak Dia akan mudah melawan Tapi ketika dia diberikan pengertian Insyaallah saya yakin Itu akan lebih baik Dan hasilnya pun akan jadi lebih baik Makanya ahlak itu menjadi salah satu sifat Yang paling utama Dalam diri manusia Dalam hadis nabi itu kan Sebaik-baik manusia adalah Manusia Ahsanuhum khuluqa Kata nabi Yaitu Orang yang paling baik Akhlaknya Yang paling baik sifatnya Yang paling baik Tabiatnya Yang paling baik Perangainya Etikanya Etitudnya Itu yang orang yang paling baik itu Makanya Saya sampaikan minggu kemarin kan Orang kalau Sudah hilang akhlaknya Maka hilanglah Nilai-nilai Manusianya Ya kan Karena manusia itu dinamakan manusia Karena dia memiliki akhlak Karena memiliki sifat yang baik Kalau dia sudah tidak memiliki sifat yang baik Maka dia sudah hilang Nilai-nilai manusia dalam dirinya Makanya banyak kita lihat Orang-orang yang Yang dia Mobilnya mewah Ya kan Pakainya mahal Ya kan Bedaknya tebal mungkin Atau ganteng gitu ya Sepatunya mahal HPnya sampai belasan juta Tapi Ahlaknya tidak baik Kira-kira Menurut kita Berharga enggak gitu Bisa enggak kita Menghormati dia Padahal dia orang kaya nih Orang Banyak hartanya gitu Paling kalau ada pun Orang mau sama dia Karena dia orang kaya gitu Ada sesuatu yang diharapin Makan juga sama Kayaknya dari jodoh juga sama sih sebenarnya Ahlaknya yang penting Ahlaknya Bagaimana dia bersikap Sama orang tua kita Kan begitu ya Bagaimana dia menghargai kita Sebagai pasangannya Ya kan Bagaimana dia menyayangi kita Bagaimana dia Memahami kita Bagaimana dia memperlakukan kita Itu sebenarnya Biar kita nanti Enggak rugi gitu Kalau kita Nyari Ya syukur-syukur sih ya Ahlaknya baik Kaya lagi Wah itu yang paling Dicari Mantap gitu Hah Ahlak juga Merupakan suatu Pegangan bagi manusia Dalam menentukan Urusan dunia dan akhirat Jadi ahlak itu Merupakan pegangan Dalam menentukan Ya urusan-urusan Yang berkaitan di dunia Dan akhirat Jadi orang-orang yang berahlak itu Bukan hanya sekedar Baik dengan orang Baik dengan sesamanya Baik dengan Sahabat atau lingkungannya Tapi juga Allah juga sayang Allah juga Menghormati dia Merahmati dia Merahmati orang-orang yang berahlak Ya Ahlak memiliki dua Nilai Dua nilai Pertama Suatu ilmu yang membahas Nilai-nilai Hukum Tentang hukum Hukum Allah Jadi nilai yang pertama adalah Ahlak itu membahas Tentang hukum-hukum Allah Bagaimana Maksudnya ini adalah Bagaimana Berahlak terhadap Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Itu sendiri Makanya ada nanti Ahlak terhadap Terhadap Allah Bagaimana membangun Connectivity ya Dengan Allah Atau hubungan dengan Dengan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Ini nilai yang pertama Mengenai Membahas nilai-nilai Yang berhubungan dengan Allah Atau hukum-hukum Allah Nilai yang kedua adalah Sifat atau sikap Kepribadian Seseorang dalam bentuk Dalam bentuk hidup yang mulia Berarti Pertama hubungannya dengan Allah Yang kedua hubungan terhadap Kepribadiannya Kan minggu kemarin kita udah bahas Ada Tiga dimensi ya Ada ahlak pribadi Ada ahlak Dalam bermasyarakat Dan ahlak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Kemarin Kalau gak salah Kita udah Sempat bahas itu mengenai Tentang dimensi-dimensi Ahlak Sikap atau Sifat Kepribadian seseorang Dalam bentuk hidup Mulia Kan yang disampaikan tadi Bahwa manusia itu Mulia karena ahlaknya Ya Karena ahlaknya Ahlak Atau karena Sifatnya Sifatmu yang membuat Kan sifat ya Gak ada tuh liriknya Hartamu yang membuat Aku Mabuk kepayang Sikap dan Sifat kan gitu ya Sikap Sikap Dan sifat Kayaknya kalau pengen Dikagumin Maka Bersifat dan bersikaplah Yang mulia Seperti Nabi itu Orang Buku yang pernah ditulis Orang Barat itu ya Orang Barat saja mengakui Tentang Bagaimana Nabi itu adalah Orang yang Paling berpengaruh di dunia kan Saya lupa itu judulnya Bahasa Inggris soalnya Ya Orang Barat loh yang mengakui Nah Kita sebagai Muslim Tentu lebih Lebih Tahu lagi Tentang bagaimana Kepribadian Nabi Atau akhlak Nabi yang mulia Pembagian ahlak Tentu ada Kemarin ada dua Akhlak Mahmudah Dan akhlak Mazmumah Akhlakul Karimah Atau akhlakul Mazmumah Akhlakul Mahmudah Sama dengan akhlakul Karimah Artinya Akhlak yang mulia Atau akhlak yang Yang baik Yang kedua adalah Akhlak Mazmumah Yaitu akhlak yang Buruk Atau akhlak yang Tercelang Tercelang Oke Daya ini Kemana-mana pasti Namanya akhlak Ternyata akhlak itu Bukan hanya sekedar yang baik Yang buruk juga ada Kan berarti kan Sifat baik manusia ada Sifat baik Sifat buruk ada Karena memang pada dasarnya Dalam diri manusia itu Ada dua Potensi tadi Dalam Al-Quran Dijelaskan itu Allah itu memberikan Dua potensi Kepada manusia Ada Fujuraha Sifat-sifat yang buruk Atau Al-Fujur Suka Cenderung berbuat Dosa Buat salah Wataqwaha Dan Bertakwa Ya kan Artinya gini Ada dalam diri manusia itu Perperangan antara Kutub negatif Dan kutub positif Sama gitu Ada perperangan antara Malaikat dan syaitan Angel Versus Devil Apa? Devil 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 Artinya apa? Dan itu memang selalu Selalu menghantui Manusia gitu Nah tinggal kita Kalau misalnya imannya kuat Sifat-sifat Kesetanan itu Iblis itu bisa Dikalahkan Kayak di film itu loh Ada yang putih satu Yang hitam satu Yang putih Pakai sayap Yang hitam pakai Tokat Pakai tanduk Kamu harus bunuh dia Jangan Dia itu Jangan Dia itu saudaramu Membunuh itu haram Tapi dia itu Telah Mencelakai kamu Mengambil hartamu Jangan Jangan Wahai tono Dia itu adalah saudaramu Gimanapun dia adalah Satu darah daging Denganmu Setelahnya Termakan oleh film Nah jadi Kalau manusia itu Sudah tahu Bahwa dia memiliki Potensi buruk Jahat Dan Dan baik Berarti Kita adalah Orang yang Memang Mendapatkan tantangan Mana yang Kita pilih Pilih yang baik Atau yang buruk Itulah Makanya itulah Perlunya iman Iman Kalau orang Tidak punya iman Apa Yang ada Di dalam hatinya Itu Diekutin semua Masalah Urusan Tardeh belakangan Yang penting Saya dapat dulu Ya Dapat Keinginan saya Terpenuhi Makanya Orang-orang Yang Yang tidak Menggunakan iman Dalam dirinya Ya Hanya menggunakan Hawa nafsu Maka nanti Ya Dia akan mendapatkan Itu tadi Dalam Al-Quran juga Itu Siksaan Siksaan Tapi Para siapa Yang Yang menahan dirinya Daripada Ya Nafsu Ya Nafsu dan hawa Hawa dan nafsu Atau hawa nafsu Maka dia Maka sesungguhnya Dia akan dimasukkan Dalam surganya Allah Jadi orang yang Menahan dirinya Sekarang Makanya Kenapa Orang-orang Mohon maaf ya Orang-orang muslim Mungkin Dia Tidak beriman Sama Allah Tapi Dia Lebih banyak Yang kaya Yang sukses hidupnya Daripada kita Sementara kita Orang yang beriman Salat kita Yakin kita Sama Allah Tapi kok kita Hidupnya Berangsat Terus gitu Atau Belum sukses Apapun pekerjaan Yang kita Coba Itu gagal terus Coba Coba Buka Buka Warung Gagal Yang dibuka Warung-warung sih Digagalin Sama Hansim Coba Buka rumah makan Dikejar Dikejar orang Bukan Memakan Orang Maksudnya Apapun Usaha Yang kita Lakukan Selalu Kayaknya Tidak berhasil Mungkin Jatah kita Bukan di dunia Untuk bahagia Mungkin Barangkali Di akhiran Kan gitu ya Memang kita Sulit Untuk Menahan diri itu Karena itu Kata Allah tadi Sulit memang Sulit Menahan Kan itu tadi Tidak ada yang Lebih sulit Daripada yang lain Ya kan Bahkan Rindu itu Berat kata si Siapa itu Ya Itu Belum dibandingkan Gitu ya Kata si Delong Katanya rindu itu Berat Lebih berat lagi Menahan Hawa nafsu Ya kan Saya rindu berat Bisa aja Saya Istri saya jauh Di kampung Anak saya jauh Tapi kalau Hawa nafsu Nah itu yang berat Diri kita ini kan Potensi Nafsu itu Banyak banget Karena Segala sesuatunya itu Orang Sering kali menggunakan Dasarnya Hawa nafsu Contoh makan aja Pasti Hawa nafsunya yang diturutin Mau makan apa Pasti Hawa nafsu Bukan Pengen Nyari Supaya Dia bisa Makan Kemudian Ibadah Bukan Tapi gimana Enakan apa Ya pokoknya Cari pokoknya Yang ini Ya Cari selalu Yang Yang bisa Memuaskan Nafsunya Bukan memuaskan Kebutuhannya Hasrat Hasrat Makanya Gini Orang mungkin Makan di Wartek Itu udah Memenuhi Kebutuhan Tapi dia Nggak mau Pengennya Di Amubah Amubah Bagian dari Tujuh Padahal mungkin Awal Akhir bulan Sekarang Susah Jadi Berarti Menurutkan Hawa nafsu Kalau Sekali-kali Gisi Nggak Bapak Tapi Pernah Kamu Kepikir Habis Gajian Ajak Bapak Dan Ibu Makan Yang Enak Kamu Suapin Luar biasa Luar biasa Makanya Ingat Nanti Jangan Sampai Kita Menyesal Sekarang Orang Tua Kita Masih Ada Buktikan Bahwa Kita Menjadi Anak Yang Berbakti Dan Apalagi Kita Sebagai Orang Tua Itu akan Meniru Apa Yang Kita Lakukan Di Dunia Ini Akan Mencontoh Apa Yang Kita Perbuat Ya Kan Pernah Nggak Kamu Nonton Itu Dia Filmnya Yang Itu Hikmah Hikmah Gitu Nggak Kebetulan Kalau Nggak Salah Film Film Fendek Film Fendek Yang Dibuat Cina Bagus Cina Orang Cina Sangat Menghargai Orang Tuanya Sangat Menghormati Orang Tuanya Karena Berbakti Pada Orang Tua Itu Hoki Hoki Itu Keyakinan Mereka Ada Sebuah Video Saya Lihat Dia Punyai Orang Tua Kakek Kakek Udah Tua Namanya Kakek Kakek Seorang Ayah Seorang Suami Istri Ini Udah Punya Anak Satu Intinya Udah Besarlah Udah Ngerti Mungkin Umur Sekitar 6 tahun 7 tahun Jadi Setiap hari Ini Suami Istri Ini Orang Tuanya Selalu Makan Terakhir Dan Dikasih Sisa-sisa Pendek Pendek Ceritanya Pada Suatu Malam Anaknya Yang Tadi Cewek Sebenarnya Cewek Yang Masih Kecil Ya Masih 7 tahun Itu Mengumpulkan Sisa-sisa Makanan Sisa-sisa Makanan Di belakang Terus Bapak Sama Ibunya Nanya Haina Buat Apa Buat Apa Buat Kamu Kenapa Kamu Ngumpulin Makanan Dan Sisa-sisa Ini Kan Ini Kan Udah Sisa-sisa Kata Anaknya Apa Oh Ini Pak Buat Saya Ngumpulin Makanan Ini Nanti Suatu Saat Saya Akan Berikan Kepada Bapak Dan Ibu Kalau Udah Tua Jadi Saudanya Pelajaran Gak Mungkin Makanan Itu Bisa Sampai Dia Besar Maksudnya Dia Mengambil Pelajaran Dari Perlakuan Orang Tuanya Tadi Bapak Dan Ibunya Tadi Kakek Tadi Anak Cenderung Meniru Sikap Sikap Dan Perlaku Orang Tuanya Kepada Orang Tuanya Juga Nah Itu Tadi Dia Kumpulin Akhirnya Apa Beruraya Mata Dia Insaf Sadar Kemudian Dia Ingat Bahwa Itulah Yang Selama Ini Bertahun Tahun Dia Lakukan Terhadap Orang Tuanya Selalu Ngasih Makan Sisa Dan Makan Di Belakang Dikasih Ke Orang Tuanya Dan Orang Tuanya Dia Makan Enak Enak Di Meja Di Depan Dengan Makan Makan Yang Lezat Sementara Sisanya Baru Dikasih Ke Orang Tuanya Begitulah Yang Dia Lihat Berarti Kan Anak Itu Mengikuti Dan Ibu Makan Sisa Kata Anak Begitulah Yang Saya Lihat Tiap Hari Bapak Dan Ibu Ngasih Kakek Makan Sisa Masya Allah Saya Sendiri Juga Meskipun Bukan Filmnya Islam Tapi Kok Bisa Sampai Air Mata Kita Kebayang Seandainya Seperti itu Sama Orang Tua Nanti Anak Kita Ya Allah Itu Dia Lihat Perbuatan Kita Tiap Hari Dan Pasti Dia Di Memorinya Pasti Ingat Terus Sampai Nanti Besar Makanya Hati Hati Jadi Itu Teman Teman Masuk Saya Kembali Lagi Masalah Akhlak Tadi Jadi Akhlak Itu Macem Macem Ada Akhlak Pribadi Dari Diri Kita Kemudian Berada Keluarga Orang Tua Pada Anak Dan Istri Suami Dan Istri Dan Kemudian Akhlak Kepada Sesama Dan Akhlak Bara Allah Nanti Di Akhir Pertemuan Kita Bahas Tentang Ahlak Dalam Berbangsa Dan Bernegara Karena Kita Konteksnya Sekarang Berbangsa Dan Negara Banyak Gonjang Ganjing Apalagi Macem-macem Aja Sekarang Radikal Radikul Intoleran Apa Selam Macemnya Sekarang Itu Islam Lagi Diberikan Cobaan Selalu Disorot Dan Dijadikan Kambing Hitam Apa-apa Nanti Islam Apa-apa Islam Nah Jadi Oleh karena Itu Nanti Kita Bahas Temanya Untuk Sesi-Sesi Berikutnya Nanti Ya Kita Lanjutkan Ahlak Mahmudah Itu Pertama Jujur Ikhlas Malu Ada rasa Malu Amanah Kalau Dititipin Sabar Lemah Lembut Suka Menolong Ya Ini ada Status saya Yang baru Di WA Juga Juga Di Instagram Saya Juga Ada Tentang Seorang Anak Sama Adik Anak Bocah Sama Adik Kecilnya Itu Mendapatkan Makanan Sisa Kemudian Dia Mau Makan Berdua Dengan Ada Banyak Orang Kaya Yang Bolak-balik Umroh Ketanah Suci Dengan Alasan Rindu Sama Baitullah Padahal Dia Nggak sadar Bahwa Allah Itu Lebih Rindu Kepada Orang Kaya Atau Orang Yang Mau Berbagi Dengan Sesama Itu Selalu Saya Lihat Terus Lihat Terus Sampai Nyesek Rasanya Hati Kenapa Ya Allah Kenapa Kita Ini Kadangkala Tidak Begitu Peduli Dengan Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Dan Saya Orang Yang Paling Mudah Tersentuh Karena Mungkin Saya Orangnya Suka Ngambekan Dan Orang Ngambekan Itu Biasanya Hatinya Mudah Desentuh Atau Tersentuh Karena Ngambekan Itu Pasti Karena Sensitif Minggu Kemarin Sudah Saya Ceritain Juga Saya Orangnya Suka Ngambekan Jadi Ketika Melihat Hal-hal Seperti Itu Hati Itu Rasanya Teriris Iris Bukan Teriris Bela Teriris Itu Artis Jadi Ada Orang Yang Memang Setiap Hari Ibadahnya Bagus 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 Tapi Tidak Ada Kepeduliannya Akhlaknya Terhadap Sesama Makanya Akhlak Terhadap Allah Itu Juga Harus Dibarengi Dengan Akhlak Dengan Sesama Kepedulian Kita Dengan Lingkungan Kita Tolong Menolong Ya Menolong Jadi Saya Selalu Share Hal-hal Yang Begitu Ada Lagi Yang Sebelumnya Ibu-ibu Yang Suaminya Meninggal Punya Anak Satu Tukang Ojek Online Ada Juga Saya Share Ya Paling Tidak Kita Mengajak Orang Yang Mungkin Hatinya Terkutuk Mungkin Barangkali Untuk Bisa Berbagi Dengan Sesama Dan Paling Tidak Meskipun Dia Bantu Bantu Orang Itu Paling Tidak Dia Bantu Orang Yang Ada Di Sekitarnya Dia Ingat Itu Kita Ini Terlalu Beribadah Itu Terlalu Idealis Terlalu Tinggi Ya Kemekah Umroh Atau Padahal Kadang-kadang Kita Sendiri Juga Orang Tua Belum Terperhatikan Ya Mungkin Sudara-sudara Kita Masih Banyak Yang Tidak Bisa Makan Atau Sudara Kandung Nih Kan Begitu Padahal Kita Keinginannya Terlalu Tinggi Ya Umroh Yang Tadi Haji Dan Salam Perhatikan Dan Peduli Terhadap Terhadap Sesama Kita Saya Aja Kemarin Cerita Baru Dan Mudah-mudahan Ini Motivasi Buat Teman-teman Saya Kemarin Belum Ada Uang Dan Belum Gajian Guru Saya Datang Dari Kampung Anaknya Wisuda Anak Juga Ada Yang Kuliah Disini Itu Anaknya Di Asrama Saya Ajak Ginap Di Rumah Itu Sampai Semalam Itu Nggak Ada Yang Mau Yang Kita Makan Di Rumah Saya Nggak Ada Apa-apa Ada Ada Yang Cuman Beras Doang Di Rumah Di Kontrakan Saya Ini Bukan Karena Saya Cerita Bapak Ini Miskin Bukan Saya Mau Cerita Bagaimana Saya Menghormati Guru Saya Akhirnya Apa Saya Mau Masak Di Rumah Nggak Mungkin Nggak Ada Apa-apa Dan Saya Belum Gajian Juga Ini Akhlak Terhadap Guru Kemudian Akhirnya Apa Itu Tadi Saya Telepon Teman-teman Saya Cari Saya Suruh Apalah Yang Bisa Dimakan Karena Cara Yang Belum Bisa Saya Berikan Mau Minjam Juga Hari Libur Waktu Itu Hari Libur Masih Baru Sebenarnya Hari Minggu Sabtu Minggu Libur Mau Minjam Kampus Juga Nggak Bisa Di Jam Itu Libur Akhirnya Itu Teman-teman Dan Yang Kedua Ketika Dia Mau Pulang Ke Padang Ini Wasawat Jam Tiga Subuh Tadi Itu Yang Saya Cita Jam Tiga Saya Antar Ke Bandara Dia Udah Tidur Di Rumah Saya Demi Supaya Guru Saya Tidur Semalaman Nungguin Jam Tiga Dia Udah Tidur Jam Sembilan Guru Saya Ustaz Saya Dulu Pesantren Ada Foto Saya Di Instagram Sama Dia Saya Bawa Ke Plaza Semanggi Di Atas Itu Foto Saya Bawa Kalau Blok M Kita Makan Di Sana Makan Itu Pake Uang Temen Tadi Ada Temen Nggak Ada Uang Itu Pensin Itu Udah Tinggal Dua Blok Nyang Ngedip Ngedip Itu Malam Nya Ke Bandara Nyang 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 Satu Blok Ya Pake Mobil Saya Ceritanya Saya Ngan Guru Saya Saya Tidur Semalaman Hari Sendiri Itu Pagi Saya Jangan Tujuh Harus Ngawas Kan Nantarnya Subuh Subuh Kan Sebelum Subuh Nantar Bandara Abis Bandara Tapi Allah Itu Itulah Hebatnya Allah Saya Nggak Tahu Ternyata Di Saku Saya Ada Amplop Warna Coklat Kemarin Itu Dapat Abis Cerama 500 Ribu Nggak Tahu Saya Saya punya Uang Kan Seandainya Saya Tahu Kan Bisa Saya Traktir Guru Saya Kan Sebelumnya Tahu Saya Saya Sudah Di Bandara Wah Saya Sudah Salaman Sama Dia Lihat Lihat Cantong Ada Ternyata Satu Amplop Sudah Lusuh Sudah Kelipat Lipat Saya Pas Mulai Masuk Kunci Motor Mobil Lihat Selan 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 Baju Itu Yang saya Pakai Baju Gamis Itu Sudah Lama Saya Tidak Pakai Setelah Pengajian Itu Saya Taruh Lupa Intinya Ini Suatu Keajaiban Tapi Keajaiban Yang Pasti Yang Memang Bukan Ajaib Benar Tapi Benar Allah Itu Mengangkat Juga Saya Rasanya Dapat Guru Saya Ketika Saya Di Bandara Saya Mau Bilang Apa Saya Tidak Ada Uang Tidak Gimana Penelit Ceritanya Baju Gamis Saya Ada Uang Tidak Dalam Gamis Tengah Masya Allah Ini Perasaan Uang Yang hari Jumat Saya Mengisi Pengajian Pengajian Ada 500 Rp Akhirnya Apa Mungkin Allah Bantu Saya Dengan Cara Menunjukkan Itu Dan Memakai Bakaian Yang Sebelum Saya Pakai Ada Di Dalam 500 Rp Dan Alhamdulillah Kan Mengangkat Darjat Saya Agar Apa Paling Tidak Saya Selama Ini Dibantu Diajarin Guru Saya 7 Tahun Saya Mondok Pesantren Masa Saya Tidak Ada Kasih Sepersen Pun Secara Logika Kita Seorang Murid Pengen Berbalas Jasa Sama Guru Akhirnya Saya Salamin Saya Kasih Dia Tahu Saya Ini Lagi Tidak Punya Uang Apalagi Di Akhir Bulan Dia Tahu Betul Apalagi Di rumah Di kos Kosan Tidak ada Yang Beras Doang Akhirnya Apa Mohon maaf Alhamdulillah Ternyata Saya Tidak Tahu Ada Uang Ini Dikit Kaget Juga Masya Allah Dari Dimana Pokoknya Tidak Cerita Panjang Lagi Sudah Saya Salamin Karena Dia Sudah 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 Allah Berikan Saya Kemuliaan Di hadapan Guru Saya Dan Allah Beri Saya Jalan Sehingga Saya Tidak Merasa Bersalah Juga Itu Salah Satu Kisah Yang Menurut Saya Saya Tidak Punya Uang Saja Saya Berupaya Untuk Ini Kek Guru Saya Apalagi Orang Tua Ini Cerita Guru Guru Kemarin Dan Allah Berikan Jalan Ternyata Itu Tadi Baju Yang Kemarin Jumat Saya Pakai Hari Senin Saya Pakai Lagi Ada Uang Di Dalam Sebelum Tidak 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 Tunjukkan Dan Saya Kasih Sama Guru Saya Ini Kaget Tapi Tidak Ada Diskusi Lagi Karena Dia Sudah Masuk Cek In Sudah Dilihat Masya Allah Itu Lega Gemas Padahal Sudah 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 Intinya Nyampe Di Fedek Keluar Di Tol Kalau Pake Tol Kan Udah Ada E-Money Masih Ada Saldonya Itu Sudah Ngedip Sudah Pokoknya Sudah Pasrah Sahlah Dijalan Sudah 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 Bukan Dulah Sudah Sudah Gambar Bensin Sudah 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 Jadi saya tapi Allah masih ada kasih jalan saya saya kan sama anak guru saya tadi kan balik lagi kan dia murid guru saya itu kan murid ada anaknya sini kuliah kan belok lah di Fedeng itu ada pembenzin kan putar belok lagi tuh tol belok lagi kiri arah ke kondok pinang putar balik ada pembenzin untung pas banget disitu pas disitu habis betul itu bensin itu saya karena murid bukan murid anak guru saya ini kan sama saya habis ngantar bapaknya kan gitu ya kan sama saya itulah solusi terakhir itu biasanya saya gak mau minjam atau gak mau ini gitu ya pokoknya gengsi juga lah apalagi sama anak guru saya tadi akhirnya udah saya pinjam dia kan masih semester 1 di Fahing dia tolong pinjam abang duit 50 ribu gitu itu cara Allah menyelamatkan saya kalau saya sendiri juga mungkin udah wassalam tadi tapi gak terlalu jauh ya kalau masih disini ya ngerinya di tol kan gitu jadi itu caranya teman-teman bagaimana dalam kondisi gak punya pun kita habis pun gak punya apa-apa gitu ya yang namanya maksudnya uang cash lah gitu ya sebenarnya bisa aja banyak yang kita punya harta ada hp mobil dan macam ada ktp terakhir kan yang bisa digadir ya tapi apa yang terjadi ya itu pas banget itu Allah kasih coba kalau di tol habis bensin ada uang pun gak bisa beli karena gak ada tuh tol dari apa gak ada konbensin gitu ya sampai kesini gitu sampai FedEx itu ada di depannya motor balik saya pinjam 50 ribu udah sampai sekarang belum saya bayar memang gitu ya begitulah kisahku gitu ya bagaimana kita memperjuangkan dan menghargai guru kita dan kita kalau menghargai guru seseorang itu berarti menghargai diri kita juga karena orang akan menilai kita ini orang-orang ini uangnya banyak kerjaannya ini tapi pelet banget karena ceritanya begitu jadinya kan padahal sebenarnya belum tentu apa yang dia bayangkan itu seperti yang kita rasakan gitu ya dia bilang kita mungkin punya uang belum tentu kita punya uang tapi paling tidak di hadapan mereka kita harus betul-betul tunjukkan bahwa kita ada niat baik untuk membantu mereka terutama orang tua tadi juga orang tua jadi begitu saya kalau orang tua udah akhir bulan pak mau maaf ya belum bisa ngirim karena uang belum ada atau gimana kalau udah ada saya kirim kalau belum ya saya telepon juga kalau udah saya kirim juga tergantung sih kondisi kalau ada gitu ya begitu jadi kondisinya ya dibilang miskin kelihatan kaya ada punya mobil ya kan dosen lagi mungkin semiskin itu kata orang kan gitu ya tapi dibilang kaya punya uang terus nggak ada memang uang itu nggak ada bahkan kosan aja belum bayar sampai sekarang biasanya biasanya udah ini jadi teman-teman maksud saya ahlak itu ternyata luar biasa makanya saya bilang kenapa seringkali saya cerita tentang kehidupan saya bukan karena supaya saya dikasihkan atau gimana tidak perlu tapi maksudnya kayaknya itu adalah hal yang sangat real untuk diberikan contoh kepada mahasiswa atau teman-teman siapapun daripada kita cerita seanu-sianu-sianu dimana apa tokoh-tokoh seanu kita nggak tahu kelihatannya aja dia oh baik banget dia baik wajar dia baik uangnya satu goni rumahnya mewah hartanya berlimpah kan gitu ya wajar aja dia baik tapi bisa nggak kita orang yang nggak punya tapi baik gitu loh ya kan kita nggak punya harta tapi kita bisa memberi itu lebih biasa luar biasa tapi orang yang punya harta memberi itu wajar biasa gitu nah tapi saya tetap belajar dari orang-orang yang dermawan seperti itu ya kan nah jadi teman-teman kita belajarlah menjadi orang yang peduli menolong menolong apa ini lama pembahasannya karena ini penting menurut saya ini ahlakul karimah menolong orang maka orang yang paling pertama yang harus kita tolong kalau kita udah menikah pertama adalah anak dan istri kita ya nah kalau belum berarti orang tua orang tua kita kalau kita nikah pun orang tua juga jadi prioritas tapi harus seimbang balance antara kebutuhan anak istri dengan orang tua jangan pula nanti anak istri terlantar gara-gara kita bantu orang tua atau sebaliknya gara-gara kita takut sama istri kita nggak pernah bantu orang tua kan ada begitu jangan sampai orang tua itu sampai kapanpun tetap jadi kewajiban kita dan tanggungan kita terutama laki-laki jangan sampai kita nanti jadi anak-anak 2HK dan yang kedua adalah yang pertama itu anak istri ketiga adalah saudara kandung-kandung kita yang sekeliling kita kan mereka bisa saja kehidupannya tidak seperti kita kan orang yang paling dekat dengan kita itu adalah saudara kandung kita saudara kandung kita maka orang yang paling ya utama kita bantu setelah anak istri dan orang tua adalah saudara kandung kamu mas berapa orang saudara 2 wah ringan bebannya itu 2 doang apalagi kalau saudaranya udah maafan juga kan saya ini 10 saya anak pertama lagi jadi kadang-kadang kalau nggak ingat Allah stres juga mikirnya ya ada yang kuliah ada yang sekolah pesantren ada yang sekecil dan lain-lain cuman kan itu tadi membantu tidak mesti harus betul-betul membantu 100% membantu itu kan tidak mesti harus memenuhi semua kebutuhannya membantu itu partisipasi kita ya kan kepedulian kita terhadap saudara kita begitu jadi ahlak teman-teman sabar-sabar ya kan lemah lembut menolong adil dan kemudian setelah adil mengutamakan orang lain ini yang tadi betul mengutamakan orang lain tadi tolong-menolong dan mengutamakan orang lain harus mengutamakan orang lain ada beberapa hal yang memang kita tidak boleh mengutamakan orang lain pertama adalah perkara sholat misalnya kita masuk ke majid nih kita sabar pertama eh bapak aja bapak aja saya di belakang bapak aja bapak aja bapak aja yang di depan saya sabar pertama tidak boleh apa namanya ya mengundur-ngundur kalau dapat kita di depan ya kita di depan paling depan sabar yang di depan paling besar pahalanya jadi jangan mengutamakan orang lain boleh kita di depan orang lain bahkan boleh kita di depan orang yang mungkin dipandang mulia atau dipandang hebat kan gitu ya namanya dalam ibadah terserah siapa di depan kan gitu ya siapa yang duluan itu yang di depan bukan karena dia pejabat atau apa lantas dia harus di depan kemudian yang belakang yang di depan ke belakang gak begitu ya 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 silahkan apa pertanyaan lihatnya siapa nih sayang kamu lihat kali ya terus gimana apa hukumnya atau gimana nabi nabi menyunahkan kita agar kita mengangkat celana kita atau gamis sampai atas mata kaki sunnah itu nabi menganjurkan ya jadi kalau kita sholat terutama sholat itu sebaiknya kalau kita pakai gamis atau pakai sarung itu agak diangkat dikit sampai mata kaki bukan sampai bukan sampai dengkul ya habis itu gak pakai celana lagi sejumat lagi lagi sholat ditarik sama anak-anak yang lain main-main di samping sunnah itu tapi ada mengatakan nah itu tadi kalau difahami hadisnya itu bagi siapa yang nginjak nginjak selananya atau pakaiannya itu masuk meraka itu dalil yang ekstrimnya kenapa dulu orang-orang jahiliah itu orang-orang di Arab yang mereka tidak tahu tentang Islam itu mereka suka memanjang-manjangkan pakaian dan itu pakaiannya mewah dan diinjek-injek menunjukkan bahwa dia orang kaya kan gitu ya sombong makanya pakaian kalau dijulurkan sampai ngelindas-ngelindas tanda menyapu tanah ya ditupi mata kaki maka itu haram kalau menurut pendapat yang pertama karena memang dulu tujuan orang itu pakaian seperti itu adalah kesombongan kan ya ya karena memang sadar bahwa orang yang bajunya mewah kemudian panjang menyapu-nyapu tanah lagi kan berarti kan oh ini loh buah kaya kan gitu ya baju semahal ini aja buah-buahnya punya putana gitu ya ya gaun gaun dulu gaun artis siapa itu yang paling panjang ya nah itu kalau tujuannya sombong maka itu haram nah kita mungkin tujuannya gak sombong mungkin karena beli celananya memang panjang ukurannya sebaiknya memang kalau kita gak dipotong apalagi kalau dipotong nanti dicinkrangin masuk kantor orang ngeliatin kita terus kan macam-macam anggapannya yaudah pas sholat dilipet aja meskipun ulama sepakat atau berpendapat sebagian ulama berpendapat bahwa mau sholat mau diluar sholat tetap harus di atas mata kaki saya kemarin baru saja motong selana kaki eh selana kaki selana saya di atas mata kaki awalnya sudah saya potong masih tutup mata kaki kemarin saya potong lagi kok masih tutup mata kaki aja kayaknya celana saya ini kayak sayuran ini dipotong nunggu lagi sayuran rinsingkong artinya bingung juga saya tadinya mau di atas mata kaki sunah kalau misalnya dilipet itu kan karena memang ambil sunahnya misalnya panjang ketutup apalagi keinjek-injek dan itu keinjek ada kotoran lagi kan najis itu makanya disunahkan singkrang ya meskipun dari kaum salafi itu wajib bagi dia makanya orang salafi-salafi jenggot panjang-panjang ya kan selananya cingkrang-cingkrang kalau yang istrinya wanita-wanitanya pakai cadar bagi mereka kan memahami dalil itu wajib begitu nah kalau kita di Muhammadiyah khususnya saya kasih tahu di Muhammadiyah itu tidak wajib ya tapi sunah saja kalau memilih arah jenggot sunah silahkan nih antum nih yang berjenggot silahkan tapi sunahnya itu lebih panjang bisa dipegang gini saya sendiri juga agak pendek ini ya kemudian celana cingkrang sunah silahkan karena masalah cuman daripada nanti kita dipermasalahin sama bos juga kan gitu ya ada kan kamu ini kenapa nih celana kawa gimana nih apalagi kalau misalnya udah cingkrang gak pakai kaos kaki lagi kan kelihatan gimana kan gitu gak rapi kelihatannya kayak ya kayak Jojon eh Jojon malahan kaos kakinya panjang sampai leher sampai leher nah tapi yang sekarang kebalik justru wanita wanitanya yang kadang-kadang yang suka pendek-pendek selananya disingkrang-singkrangin lihat aja tuh selana pensilnya pendek udah pendek dilipet lagi kan gitu ya sampai betisnya kelihatan setengah ya kebalik ya kamu nih kalau gak gak ada kebutuhan tentang itu ya gini aja nih pakai kayak bela sekarang bila bela bila apa bela nah itu pakai pakai roh itu akan lebih bagus sebenarnya lebih safety ya kalau mau pakai celana silahkan di dalam kan gitu ya nah kalau orang Arab itu wanita-wanitanya apakah gak pakai celana jeans banyak tapi sehingga gak lihat ya maksudnya gak saya ngintip juga gitu ya banyak wanita-wanita Arab itu pakai gamis tapi di dalamnya pakai jeans ada iya iya karena karena kan tetap harus menutupi seluruh badan pakai gamis bahkan jilipapnya menutupi badan sampai bawah tapi di dalamnya juga kelihatannya karena ya celana jeansnya itu ya tujuannya karena memang sim dingin kan gitu ya kan masing dingin di Arab itu kan diimbangkan ya sampai sampai di bawah 20 sampai 15 bahkan ada 10 sampai salju ya kan kalau panasnya ada sampai 40 ya kalau kita kemarin skornya saya lihat di mana ya sampai 40 ada juga daerah 40 disini kemarin 39 8 atau berapa 40 ada juga kalau ditambah dalam bara api itu lebih panas lagi gitu ya teman-teman ya mengutamakan orang lain kembali lagi kita closing di masalah pakaian ya selesai selesai mengutamakan orang lain jadi jangan sampai kita ya kebutuhan kita sudah terpenuhi dan apapun yang kita inginkan sudah tercapai tapi kita tidak pernah peduli terhadap orang lain sebenarnya teman-teman peduli sama orang lain itu tidak mesti harus menunggu kita mapan dulu mampu dulu kan begitu ya ya peduli sama orang lain sesuai dengan kemampuan kita kalau memang misalnya mampunya dikit ya kasih dikit itu ya mesti harus kasih yang banyak karena memberi itu tidak mesti harus menunggu kaya kaya kamu kaya itu kan artinya apa orang yang mudah memberi itu orang kaya itu orang yang banyak uang kalau dia pelit itu miskin misquin ya misquin oke yang kedua akhlak masmumah sayi'ah habis ini kita selesai ya dusta berbohong marah khianat suka marah-marah zalim suka mendengki hasud memfitnah fitnah ya sombong 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 banget sombong sombong amat kan biasa itu kita lihat kikir kikir juga sama kaya itu pelit egois egois hanya mementingkan kepentingan diri sendi sendori egois egois itu nanti orang egois itu nanti di akhirat juga sendiri-sendiri hidupnya ya kalau orang suka berjamaah bersama-sama ya bantu orang insyaallah orang yang dia bantu pun akan membantunya di akhirat nanti insya insyaallah pastilah ya Allah ya Rabb dulu dia waktu kami dulu gak sempat makan anak saya gak bisa sekolah dia yang pernah bayarin anak saya sekolah meskipun hanya uang pendaftarannya saja habis itu gak udah gak dilanjutin misalnya misalnya tapi apapun yang kita berikan kalau ikhlas pasti akan dibalas nanti di akhirat di dunia mungkin gak ada ya gak ada balasannya langsung gak ada cashbacknya di dunia ini tapi ingat di akhirat di akhirat nanti pasti ada cashback bahkan berlipat lipat apa yang kamu infakkan di jalan Allah maka itulah hartamu yang sesungguhnya bukan apa yang kamu miliki di saat ini di dunia deposito banyak ya kan ATM full udah gak pakai kode kata orang sekarang eh udah gak pakai seri udah gak pakai seri kata ya saking banyaknya uangnya udah gak ada serinya lagi kata kalau bisa ya bisa bisa mau sedekah pakai OVO Gopay eh Gopay Gopay fosih banget pakai link aja atau cuma ngirim cuma ngirim pakai apa aja boleh lah pakai dana atau hanya ngasih tering ngasih password makanya usah di password password lah sedekah itu ya sedekah ini terakhir habis nanti ya habis dipasang lagi terakhir kesimpulannya cabang-cabang ahlak ada ahlak kepada Allah ini maksudnya tadi kan dimensi-dimensinya dimensi-dimensi ahlak gitu ya ada ahlak terhadap Allah ahlak terhadap Rasulullah ahlak kepada malaikat ahlak terhadap diri sendiri ahlak terhadap keluarga ahlak kepada masyarakat lingkungan dan ahlak kepada berbangsa dalam berbangsa dan bernegara bernegara bernegara